Hai teman-teman sayur kangkung yang tadi pagi saya belanja di supermarket Malaysia ini daunnya saya pisahkan teman-teman dan ini batangnya juga saya pisahkan ini bumbunya bawang putih sama bombay merah sama cabai tiga ler saya potong kecil-kecil saya nggak berani makan cabai banyak karena masalah dengan perut saya tidak seperti dulu makan cabai nggak masalah ini ayam kentagi saya bikin sendiri ini saya kasih telur telur itu di ayamnya saya aduk sampai merata lalu saya kasih tepung sajiku itu saya jadikan satu saya aduk juga terus saya ambil satu persatu seperti ini nah tunggu minyaknya panas kita goreng dan juga tumis kangkung ini kita masak hai oke nah ini saya cuci duduk pertama ini saya cuci selesai setelah itu biar airnya turun dan ini selanjutnya saya cuci daunnya nah ini sudah saya cuci daunnya saya rendam dulu saya rendam lalu nanti mau saya kasih garam teman-teman saya mau kasih garam katanya orang-orang sih untuk menghilangkan apa kayak ada ulatnya di nempel di daun-daun itu makanya saya mau saya kasih garam bentar lagi saya kasih garam nah ini teman-teman saya kasih garam saya rendam pakai garam saya itu kalau dikasih tahu oh kalau nggak kan takutnya nanti ada saya takut sekali ini ada ulatnya gitu makanya ini saya saya rendam takut teman-teman masak apa sayur-sayur seperti ini nah ini saya rendam dulu selesai saya rendam saya tumis tunggu minyaknya panas panas dulu nah ini minyaknya udah panas ini bumbunya saya masukin ini kita masak tadi saya minyaknya pakai bulban ya teman-teman lupa tadi saya mau menu dia saya kasih minyak bulban biar enak gori nah ini tunggu sampai wangi nah ini sudah wangi kita masukin ini kapal kita kita terlihat kita 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 Terima kasih Sekaran Terus Ini Terima kasih Saus yang tiram Sedikit saja Oh sorry Saya kasih Kecat asin Sedikit Nah ini Sudah Lebih Lembek Ya Kita Masukin Bayu Kita Masukin lulus biar memasak meresap bumbunya, kita tunjuk nampak mata minyaknya sudah mendidik kita masukkan ayamnya satu persatu selamat menikmati kita tunggu sampai kering, sampai crispy kita balik nanti ayamnya terus selesai cabainya pedasnya di hidung sorry guys ini cemak cabai sedikit di hidung sampai panas ini sampai kita tunggu kering sampai kecoklatan baru kita balik selesai itu kita kita taruh di tempat yang sudah saya kasih ini tisu ini untuk biar minyaknya di tisu ini teman-teman soalnya kalau sudah kita angkat kan mesti ada minyak tapi ini tidak mesti saya kalau masak wareng apapun si alasnya itu saya kasih tisu biar minyaknya itu biar ada di tisu itu gitu ini kita ini saya tadi pagi itu selesai lanjut ke malis ya langsung saya masak ini soalnya saya tidak puasa teman-teman saya mohon maaf buat teman-teman yang berkuasa saya mengupload foto yang seperti masakan saya mohon maaf nah ini teman-teman sudah kering ya kita balik ayamnya aduh bosun kita balik kita balik dulu Nah, sudah kita balik, tunggu, sampai kecoklatan, lalu kita angkat, kita taruh di atasnya pisu. Nah, ini sudah kecoklatan, kita angkat, kita taruh di sini. Nah, kita angkat satu per satu ya teman-teman. Nah, kita angkat satu per satu. Nah, ini ada sisa ayamnya, kita masukin, oke. Kita masukin, tinggal, tunggu, luar matang, selesai matang, sudah kecoklatan, kita angkat, kita jadikan satu sama sini. Nah, ini sudah selesai, kalau teman-teman sudah kering, sudah kecoklatan, kita matikan kompornya, matikan, kita angkat, kita jadikan satu kan di sini. Nah, selesai sudah, ini tunggu dingin, selesai minyaknya dingin, saya sisaikan, nanti saya mau bersihin, soalnya banyak minyak. Nah, ini hasilnya, seperti ini teman-teman, ayam kentaki, buatan saya, ini tumis kangkung, ini yang makan cuma saya doang. Anak saya, suami saya nggak suka, ini anak saya cuma dimakan sambil nonton film sama main game. Nah, ini teman-teman, saya kalau selesai masak, saya bersihin seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti tinggal, tunggu, nyuci. Cuci piring, tapi cuci piringnya itu, saya masih di mesin cuci, teman-teman. Saya tidak cuci, pakai tangan. Nah, ini saya bersihkan. Biar nggak minyak, teman-teman. Saya tuh kalau pegang apa-apa, ada minyak itu, aduh, sudah minum. Ini saya ujung-ujungnya, ini saya bersihin, selesai masak. Saya pasang ingit ini. Sudah bersihkan, sudah pangi baunya, sudah nggak ada minyak-minyaknya. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian, di mana kalian berada, yang selalu menonton video saya. Semoga kalian diberi berkah, dan rejeki yang banyak, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya roba, alamin. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat teman-teman saya di mana kalian berada, dan selamat pagi buat kalian semuanya. Di pagi hari ini kami ucapkan terima kasih buat kalian yang telah menonton video saya. Kegiatan saya pagi hari ini telah, saya telah memasak tumis kangkung dan ayam kentaki. Kami ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu like, komen, subscribe, dan juga menonton video saya. Saya ucapkan semoga kalian diberi keberkahan, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan diberi rejeki yang banyak. Amin, ya roba, alamin. Oke, teman-teman, kalian tunggu video selanjutnya. Setiap pagi saya ngapain, dan selesai masak saya ngapain, saya akan update terus video saya, waktu saya bersih-bersih rumah. Pasti nanti ada videonya, tunggu videonya. Oke, teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.